Penangkapan TNI Angkatan Laut Gadungan di Rajek, Tangerang, Banten sempat viral di media sosial. Pria bernama Komarudin diamankan di kediamannya setelah berpura-pura menjadi prajurit TNI Al berpangkat Letkol pada Kamis, 9 Maret 2023. Aksi Komarudin menjadi TNI Al Gadungan telah menipu istrinya yang berinisial M. Dalam beberapa foto terlihat Komarudin sering mengenakan seragam dinas TNI Al lengkap dengan atribut dan pangkatnya. Bahkan, Komarudin melakukan foto pre-wedding dengan istrinya mengenakan seragam dinas TNI Al. Sehari setelah ditangkap, Komarudin menyampaikan permohonan maafnya kepada para pimpinan dan prajurit TNI. Pria berumur 42 tahun ini mengaku perbuatan yang dilakukannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, tanggal 10 Maret 2023, saya atas nama Komarudin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal, dan para prajurit TNI Angkatan Laut, masyarakat, dan pihak lain atas beredarnya foto saya dengan menggunakan seragam dinas dan atribut Angkatan Laut secara ilegal. Saya menyadari perbuatan yang saya lakukan telah merusak citra nama baik institusi Angkatan Laut, khususnya PNI Angkatan Laut. Saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!